Intro Eh lah, udah mulai Horas salam sejahtera Berkah dalem Kembali lagi bersama kami dalam Warteparoki Berita K2 Minggu K2 Januari 2020 Saya Januarius Pangesu Yordan Pravianto Saya Ramesko Purba Berit Berita kali ini Lai Ramesko Pastor paroki kita Mengajak seluruh OMK paroki Santo Yosep Agar mendukung kegiatan Sumatera YD 2020 Betul sekali Mas Jordan Amang pastor pun mengajak OMK Bukan hanya di paroki Santo Yosep Tanjung Balikari Nusatnya Tetapi seluruh umat katolik Di seluruh Regio Sumatera Agar mendukung acara Puncak Sumatera YD 2020 2020 nanti Di Medan Nanti Iya Lai Semangat gak Oh pastilah Mas Jordan Kalau zaman saya dulu MK itu Namanya Mudika Mudah Mudika Tulik zaman dulu namanya Saya itu Mudika dulu Walaupun Medan dari kampung kami Keparoki itu Berliku-liku dan penuh tantangan Tetapi kami selalu sebanyak 4-5 Mas Jordan Pantau pulang sebelum ketemu Amang pastor Berikut beritanya Romo Christiano Widodo Pastor paroki gereja katolik Paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Puskupan Pangkal Pinang Mengajak orang muda katolik Di paroki Santo Yosep Agar mendukung dan menghayati Makna Salib Sumatera Yuddei 2020 Romo yang akrab di Sapa Romo Chris itu Juga mengajak orang muda katolik Baik di paroki yang dipimpinnya Untuk terlibat dalam seluruh rangkaian acara Sumatera Yuddei Terlebih pada saat acara puncak Sumatera Yuddei 2020 Yang akan dilaksanakan di Medan Pada tanggal 1-5 Juli 2020 nanti Harapan Romo Chris bukan tanpa alasan Bapak uskup keuskupan Pangkal Pinang Monsignor Profesor Dr. Adrianus Sunarko UFM Sangat mendukung orang muda katolik Berkarya untuk gereja Dan masyarakat luas Apalagi dalam tahun komunium 2020 ini Rekan-rekan muda katolik yang terkasih Saya Romo Chris Tiono Pastor paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun Mengajak para kaum muda Di paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun Dan juga sekevikepan kepri Sekusupan Pangkal Pinang Dan seluruh kaum muda Regio Sumatera Agar ikut serta terlibat aktif Dalam seluruh proses Dan pada acara puncak Sumatera Yudde Yang akan diadakan di Medan Pada tanggal 1-5 Juli 2020 Semoga semangat Kristus Senantiasa menyertai kita semua Kristus vivid Kristus yang hidup Agar kita semua hidup Semoga peristiwa salib Sungguh menjadi peristiwa yang menyelamatkan Bagi kaum muda untuk ikut terlibat Dalam kehidupan gereja Dan kehidupan masyarakat Tuhan memberkati kita semua Terpisah Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang Yang juga ketua para Uskup Se-Regio Sumatera Monsignor Alessius Sudarsot SCJ Mengajak orang muda katolik Untuk terlibat di dalam Sumatera Yudde 2020 Yang akan dilaksanakan di Medan Pada tanggal 1-5 Juli 2020 Monsignor Alessius Sudarsot SCJ Juga berharap agar orang muda Dapat meresapi tema Sumatera Yudde 2020 Yakni, Kristus hidup Dan ingin agar engkau hidup Saudara-saudari untuk terlibat Dalam Sumatera Yudde Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 1-5 Juli 2020 Kita mengundang orang-orang muda sekalian Untuk bersama-sama merenungkan Bahwa Anda diutus oleh Kristus Kristus hidup Dan Kristus ingin agar kalian hidup Itulah tema yang ingin menjadi fokus perhatian kita Pada pertemuan Sumatera Yudde itu Dan di dalam perenungan itu Kita diharapkan bahwa orang-orang muda Sumatera Dan Sumatera Yudde ini Tahun 2020 ini Akan membangun sikap Hidup bukun dan damai Dalam kebersamaan dengan Orang-orang muda Yang berbagai macam budaya Tetapi juga orang-orang muda Yang mempunyai iman yang berbeda-beda Di Sumatera Yudde ini Dan pada kesempatan ini Kita diajak untuk merenungkan Apa yang sudah dirintis oleh Bapak Suci Dalam kunjungannya ke Arab Saudi Pada bulan Februari tahun 2019 Dan pada kesempatan yang agung itu Baus Franciscus Bersama dengan Seorang imam besar Dari Al-Azhar Ahmad Al-Tayr Telah menandatangani Dokumen Abu Dhabi Suatu dokumen yang menjadi togak sejarah Zaman-zaman terakhir ini Justru pada saat ini Baik Paus Maupun imam besar ini Sepakat Untuk melihat Begitu banyak masalah-masalah kemanusia Yang melanda komunitas manusia Masalah-masalah kemanusia yang intinya adalah Bahwa kita diundang untuk membangun persaudaraan Demi perdamaian bersama di dunia ini Oleh karena itu Kita para uskup Gereja Indonesia Dalam hari studi sidak yang lalu Mengharapkan Agar semangat dari dokumen Abu Dhabi ini Yang intinya Menekankan tentang persaudaraan manusia Untuk perdamaian dunia dan hidup bersama Sungguh-sungguh dihayati oleh Gereja Indonesia Dan terutama oleh orang-orang muda kita Dan dokumen ini Hendaknya menjadi sarana untuk berdialog Bersama dengan orang-orang muda lain Yang tidak seiman Tetapi orang-orang muda Yang ingin membawa Bangsa negara ini Dalam kedamaian dan persaudaraan Oleh karena itu Saya berharap agar kesempatan ini Kita manfaatkan sebaik-baiknya Dalam pertemuan dengan orang-orang muda Non-katolik Dan bersama-sama berdialog Bagaimana kita bisa mencintakan Perdamaian Dengan membangun persaudaraan Yang sejati Di Sumatera ini Secara khusus Tetapi secara istimewa tentu Di tanah air kita tercinta Oleh karena itu Selamat Pertemu Selamat Mengenal satu sama lain Selamat Membaktikan Semangat hidup Sudara satu sama lain Dan membangun kebersamaan Sebagai orang muda Yang akan menjadi Berkat Dan menjawab tantangan-tantangan Demi kesejahteraan Bangsa kita Dan juga Orang katolik Di Indonesia Semoga Tuhan memberkati Dan selamat Bagi Anda sekalian Go SED Go SED Go SED Terima kasih Seperti diberitakan Tim Warta Paroki sebelumnya Paroki Santo Yosef Telah menerima Perarakan salib Sumatera Yuddei 2020 Pada Kamis 2 Januari 2020 Lalu Sebelum Salib diarahkan Ke Keuskupan Tanjung Karang Lampung Salib Sumatera Yuddei 2020 Berziarah pertama kali Ke Keuskupan Pangkal Pinang Pastor Paroki Rumo Cristiano Widodo Saat menerima Salib Sumatera Yuddei 2020 Berpesan Agar orang muda katolik Jangan menganggap salib Sebagai penderitaan saja Tetapi juga Kasih sayang Dari Allah Kameramen Romesko Purba Jordan Junior Dan reporter Mario Pala Melaporkan untuk kita semua Demikian berita Kedua edisi Kedua Minggu Kedua Januari 2020 Saya Romesko Purba Saya Januaris Panggistu Jordan Pravianto Sampai jumpa Dalam Warta Paroki Berikutnya Kristus memberkati Amin Amin Sampai jumpa 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 Terima kasih sudah menonton!